Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani Amisti Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Angkatan 2019 Di sini, di vlog ini, saya akan mengulas atau menceritakan tentang Filon yang saya tonton, yang berjudul Hotel Ruang Nanti Hotel Ruang Dengi akan dikaitkan dengan dua mata kuliah Yang menjadi kegas untuk membikin vlognya Yaitu mata kuliah dan nanti ada kaitannya dengan Organisasi Internasional Untuk Keluar Global Jadi, saya mulai aja tentang sinopsis dan jalan cerita dari Hotel Ruang Dengi Hotel Ruang Dengi itu sebenarnya merupakan kisah nyata Tentang perang saudara atau perang sipil yang terjadi di antara dua suku Yaitu suku Tuktu dan suku Tutsi Sebenarnya di Afrika ini tuh sering banget nih guys Terjadi yang namanya perang-perang sipil atau enggak perang saudara Tapi kalau di film ini khusus Hotel Ruang Dengi yang beritakan tentang hubungan yang tegang Hubungan yang tidak baik antara suku Tuktu dan suku Tutsi Nah, sebenarnya perang saudara antara kedua suku ini tuh sudah berakhir Sudah resmi berakhir saat Agustus 1993 Tapi, pas saat 6 April 1994 Presiden Luanda yang merupakan seorang Hutu ini tuh terbunuh saat itu ditembak jatuh di Banggara Tigali Jadi, politisi-politisi Hutu ini tuh menuduh suku Tutsi yang melakukannya Jadi, milisi Hutu ini tuh pada geram kali ya dengan berita ini Jadi, mereka mengirim semua pasukan Eterhamway yang kayak suku-suku Hutu Ke seluruh Rwanda Untuk membunuh suku-suku Tutsi dan Hutu Moderat Jadi, sekitar 100 hari mereka tuh sudah bisa membunuh 800 orang 800 ribu orang, maaf Bayangin guys, ini adalah 800 ribu orang Sedikit lagi 1 juta gitu Itu pun dalam waktu 100 hari Berarti kayak pembantai ini mana-mana Ini genosida besar yang terjadi di akhidat Tapi, anehnya Komunitas internasional, organisasi internasional, negara-negara lain Gak ada yang mengirim bantuan untuk menolong Apa ya Apa sih, kejadian ini gitu, peristiwa ini Bahkan kayak Gimana gitu, rasa kemanusiaan mereka Mereka melihat sesama manusia gitu Dibunuh meskipun emang ini hubungannya Antara negara itu sendiri sih Cuma, gak ada yang namanya Negara ini mengirim pasukan Jadi, mereka akan mentok mata dengan kasus ini Oke Nah, selesai itu Di cerita ini tuh Menjadakan tentang sesosok heroik Sesosok pahlawan yang bernama Paul Prosesabagina Paul ini tuh merupakan manajer dari hotel mewah yang ada di Kigali Paul ini merupakan seorang hutu Tapi beliau mempunyai istri yang seorang tutsi Jadi, anaknya ini bisa dibilang hutu moderat lah Atau kebiasaan gitu Jadi, jelas dong Paul ingin menyelamatkan keluarganya Dari kasus ini Dari kejadian ini Pembantaian ini Karena saat itu Afrika masih Apa ya Kayak kental dengan budeng suat menyuap Akhirnya si Paul ini menyuap Militer hutu Akhirnya dia bisa nih mengimusi ke hotelnya Bersama keluarga dan teman-temannya Awalnya, Paul cuma mau menolong keluarganya doang Nah, tapi pengungsi-pengungsi tutsi yang lain Akhirnya kayak pindah nih dari Kempe Bebe Ke Hotel Paul Jadi, sekitar ada seribuan orang gitu lah di Hotel Paul Sesak banget Dan itu penuh banget Tapi, mereka tuh menilai Kempe Bebe ini tuh lebih berbahaya Gitu kan lebih penuh Jadi, akhirnya yaudah Mau gak mau Dengan terdorongnya moral Dan kayak gimana Dengan simpati Atau sesama Paul ini akhirnya Ada kemampuan yang tepat Untuk menolong dan melindungi keluarganya Serta pengungsi di hotelnya Nah, sebenarnya PBB mengirim bantuan na'in Kaitannya dengan organisasi internasional Kaitannya itu adalah Saat PBB Organasasi internasional adalah PBB Organasasi internasional adalah terbesar gitu kan Termahsyur lah intinya PBB UN gitu kan Yang mengirim Kasukan peacekeepingnya Ke Kejadian ini gitu Ke Afrika saat itu Tapi Oh iya Si PBB ini Si peacekeeping ini tuh Mempunyai pemimpin Namanya itu Kolonel Oliver Di film ini Namanya Kolonel Oliver Kolonel Oliver ini Ada salah satu adegan Atau scene yang bilang Kayak gini Kalau Intinya tuh gini Si Kolonel Oliver tuh bilang His troops are Peace Keepers Not Peacemakers Jadi itu intinya kayak Ya pasukan dia itu tuh Kayak penjaga perdamaian Bukan pembuat perdamaian Nah disitu Sebenarnya Oh iya Tapi tuh Si peacekeeping ini tuh Gak bisa melakukan apa-apa gitu Gak bisa melawan Enterhamwaynya juga Mereka emang dibekali senjata Tetapi mereka Gak bisa menggunakan senjata itu Kecuali untuk Menendangi diri dia sendiri Itu tuh juga berhasilkan Mandat dari PBB Karena ya Nah disini Adanya Diberlakukannya Hukum internasional Yang masih berlaku Jadi mereka tuh gak bisa Asal nembak gitu Udah kayak gitu Nah Saat Kasus ini semakin parah Kejadian ini semakin parah PBB menarik Sebagian Pasukan peacekeepingnya Jadi Si Kolonel ini Si pemimpin ini Juga bingung Kenapa pasukannya Ditarik lagi Akhirnya Si Kolonel ini Bilang Ke Powell Kalau Apa ya Kalau dia itu Sebenarnya bingung juga Kenapa PBB malah menarik Pasukannya lagi Sebagian pasukannya Dan Saat itu tuh Kolonel ini juga kayak Capek gitu Kayak Lelah Dalam Menjaga pengungsi-pengungsi Si Tutsi ini Akhirnya Si Kolonel ini Meminta Paulo untuk Coba deh Kamu tuh Melihat perspektif Dari negara Barat gitu Sebagai orang Barat Kenapa Mereka Kenapa Gak ada Komunitas Internasional Yang mau Membantu Ya mungkin Bahasa kasarnya Kalian tuh Afrika Kalian tuh Orang Afrika Kayak gitu Tapi berkat Tekadnya Si Powell Ini Akhirnya Dia bisa Menyogok Si Tentas Si Jendral Bizimungu Namanya Untuk Gak menyogok Tapi mengancam Agar Beliau tuh Mau gitu Membukakan Jalan gitu Biar si Pengongsi Ini tuh Keluar Dari Hotel Itu Jadi Diancernya Itu Dia mau Diaduin Sebagai penjahat Akhirnya Si Bizimungu Ini Ya udah Intinya Di akhir film Mereka Bisa Si Powell Keluarganya Dan Pengongsi Bisa keluar Dari hotel Dengan Convoy PBB Dan George Ruttaganda Sama Jendral Bizimungu Ini Diadili Dan Dihukum Sebagai penjahat Perang oleh PBB Kaitannya dengan PKG Adalah Adanya Organisasi Internasional Seperti PBB Adanya Hukum Internasional Yang berlaku Juga Disitu kan Yang kayak PBB gak bisa Semenang-menang Untuk Menggunakan Senjatanya Gitu Dan Adanya Globalisasi Mungkin Terus Ada Rezim Internasionalisme Sebenarnya Disini Ada Rat Kaitannya Dengan Kolonialisme Disini Ada Tentang Belgia Dan Juga Perancis Jadi Dan Akhirnya Si Si Paul Dan Keluarganya Dipindah Ke Belgia Kayak Gitu Jadi Kaitannya Gitu Dengan Internasional Organisasi Internasional Dan Tetap Global Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih